di tanah air. Tapi apa saja yang didapat Presiden Jokowi-Dodo selama di Amerika Serikat? Kita akan bergabung dengan rekan Patsy Widakuswara dari VOE. Selamat pagi Patsy, waktu Indonesia. Patsy, sebelum pulang ke Indonesia, apa saja aktivitas yang dilakukan Presiden Jokowi-Dodo? Ya, Waro dan Saudara Pemirsa Kompas Presiden Jokowi memang baru saja meninggalkan Joint Base Andrews, fasilitas militer dekat Washington, D.C. yang memang digunakan untuk titik luar masuk tamu negara. Ini kira-kira satu jam yang lalu, tepat jam 6 sore atau jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggalkan Washington, D.C., Presiden Jokowi menjalani sejumlah acara, termasuk berpidato di Brookings Institute mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden menyampaikan rencana RI terkait paket deregulasi ekonomi, guna menarik dan mempermudah investasi, serta menegaskan peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ini ada satu komentar yang menarik dari Presiden Jokowi, yaitu tanpa demokrasi tidak akan ada Presiden Jokowi-Dodo. Ia juga memuji peran internet dalam memperkokoh demokrasi di telah air dan menyampaikan penyesalannya membatalkan kunjungan ke Silicon Valley karena harus menandatangani atau menangani darurat asap. Dari Brookings, Presiden Jokowi melanjutkan acara dengan makan siang bersama dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden di kediaman resminya. Kita tahu bahwa pres Joe Biden ini benar-benar menyempatkan diri menemui Presiden RI meskipun sedang sibuk memantau pembahasan mengenai anggaran di Kongres yang berlangsung dengan sangat sengit dan alot. Usai makan siang dengan wapres Joe Biden, Presiden Jokowi menjumpai sejumlah pimpinan DPR dan juga senat di gedung Kongres di Capitol Hill. Kita tahu saat ini legislatif Amerika dikuasai kubur republik yang biasanya sangat bertolak belakang dengan Presiden Obama kecuali dalam kasus TPP atau Trans-Pacific Partnership. Presiden Jokowi kemarin mengumumkan bahwa Indonesia akan bergabung dalam kemitraan perdagangan ini yang digagas oleh Amerika Serikat dan beranggotakan 12 negara Asia Pasifik. Kita bisa bayangkan sambutan positif pimpinan Kongres Amerika saat bertemu Presiden Jokowi terkait niat RI bergabung dalam TPP. Dan seperti halnya di tanah air, di Amerika Serikat pun sejumlah pihak mengkritik bahwa aspek liberalisasi TPP yang demikian luas akan merugikan perekonomian dalam negeri. Usai pertemuan dengan Kongres, Presiden Jokowi menemui sejumlah fund manager Amerika masih terkait investasi di Indonesia. Sedangkan acara terakhir Presiden Jokowi di Washington DC adalah sholat bersama diaspora Indonesia di Masjid Imam Center, Silver Spring, negara bagian Maryland tidak jauh dari ibu kota Washington DC. Masjid ini adalah masjid milik diaspora Indonesia yang bangunannya semula adalah sebuah gereja dan dibeli dengan bantuan dana hibah pemerintah Indonesia. Cukup luar biasa sekali sambutan diaspora Indonesia yang sudah mengantri sejak pagi meskipun semula belum ada kepastian apakah Presiden jadi akan hadir. Saya tambahkan juga bahwa Imam Center ini merupakan kebanggaan kami diaspora Indonesia di Amerika Serikat di Washington DC semakin senang juga kami karena telah dikunjungi dua Presiden Presiden Jokowi hari ini dan Presiden SBY yang meresmikan masjid ini tahun lalu. Kalau kita lihat memang begitu antusias diaspora di sana untuk bisa melihat Presiden Jokowi dulu. Tapi secara konkret apa yang bisa dibawa pulang oleh Presiden Jokowi untuk negeri ini dan juga selain dari TPP tadi? Ya kalau kita lihat dari hasil kunjungan ini bisa kita analisa sesuai tema besar kunjungan ini yaitu ajakan investasi ke Indonesia. Dan sesuai tema salah satu highlight kunjungan ini selain pertemuan dengan Presiden Obama adalah jamuan makan malam dengan kamar dagang Amerika Serikat semalam. Di hadapan 250 pengusaha dan pembuat kebijakan Presiden Jokowi menegaskan komitmen keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing termasuk melalui paket deregulasi yang tengah dijalankan. Sejumlah kesepakatan bisnis tercapai dengan perusahaan Amerika Serikat dan ini perlu saya garis bawahi nilai totalnya 20 miliar dolar sekitar 270 triliun rupiah termasuk 3,5 miliar dalam bentuk investasi langsung. Investasi ini dalam berbagai bidang termasuk yang besar itu di bidang kelistrikan dengan kesepakatan GE membangun sejumlah pembangkit listrik di tanah air. Poin besar yang lain ya seperti Anda sebut tadi adalah kunjungan atau pernyataan Presiden Jokowi di hadapan Presiden Obama bahwa Indonesia berniat bergabung dengan TPP, kemitraan perdagangan transpasifik. Kita tahu di dalam negeri banyak kritik bahwa TPP ini aspek liberalisasinya begitu besar akan merugian perekonomian. Menarik untuk dicatat bahwa Presiden Obama juga menghadapi kritik serupa di Amerika Serikat. Mengenai hasil konkret lainnya yang bisa dibawa pulang, harus kita tunggu juga dari sejumlah menteri yang dikirim Presiden Jokowi ke San Francisco mewakili dirinya yang pulang lebih cepat untuk mengurus asap. Mereka akan bertemu sejumlah pimpinan perusahaan teknologi Amerika termasuk Apple, Facebook, Google mengajak kerjasama mengembangkan ekonomi digital Indonesia dan meresmikan Palapa Ventures. Ini penting ya, ini perusahaan dan aventura yang berinvestasi ke berbagai prakarsa yang terkait Indonesia atau diaspora Indonesia. Dan itulah yang bisa dibawa pulang Presiden Jokowi dan rombongan dalam kunjungan tiga hari ke Amerika. Pesawat kepresidenan dijadwalkan mendarat di tanah air hari Kamis 29 Oktober, dua hari lebih cepat dari jadwal agar Presiden dapat menangani darurat asap. Semoga investasi ini juga bisa membawa dampak yang baik di dalam negeri. Terima kasih, Pesci Widako Suara dari VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Menarik sekali, investasinya nilainya sangat fantastis dan itu jumlahnya lebih besar 2,5-nya dibanding 5 tahun yang lalu. Namun dari Amerika kita akan kembali ke dalam negeri, Saudara. Seorang nelayan di Gunung Sitoli, Sumatera Utara hilang saat melaut. Juga korban tersesat akibat pekatnya kabut asap yang menghalangi jarak pandang di kawasan Kepulauan Nias.